Oh iya mah, terus bagaimana orang yang sudah diberikan hidayah gitu, rajin sholat, sedekah jalan, tapi dia takut meninggalkan pekerjaannya yang dimana pekerjaannya itu menghasilkan dosa mah, seperti kayak kerja di tempat riba gitu mah, karena takut rejekinya tidak mengalir seperti dulu gitu. Artinya, batin dia belum sadar, bahwa Allah yang menggenggam kita ini, Allah yang memberikan rejeki, rejeki itu diatur oleh Allah, ditakar oleh Allah. Orang yang dabah, yang bergerak, yang melatak, semua rejekinya diatur oleh Allah, Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua tercatat jelas dalam kitab. Jadi salah, kalau dia sudah sadar apa yang saya kerjakan salah, kenapa dikerjakan terus? Kapan jadi orang benernya? Sekali lagi, kayak beduk pertanyaannya, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dalam ilmu hikmah dikatakan, seperti udara dalam celana kolor. Orang maaf, buang gas dalam celana kolor, ada manfaatnya nggak? Nggak ada, di situ-situ aja buter. Ngubok. Iya, 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 kayak kita bercanda waktu temen ya, kasihi temen, astagfirullahaladzim ya. Itu jaman saya kecil dulu. Kelakuan, lu lagi dulu. Kecil, Pak, itu waktu kecil. Karena aku udah gede ya? Iya, kalau udah nggak mungkin, jadi isap sendiri aja. Itu doain ya? Astagfirullahaladzim. Paling kata sedang, ada baunya apa enggak gitu loh. Ya udah.